Seorang warga negara asing ditangkap polisi di Kabupaten Jumper, Jawa Timur karena menikam temannya sendiri pada Senin Dinihari. Pelaku berinisial WH, usia 40 tahun, seorang WNA berkebangsaan Irak. Penangkapan berlangsung dramatis karena pelaku berupaya melarikan diri, usai menikam korban. Pelaku berusaha kabur melalui lantai atas rumah kos, sehingga polisi harus melakukan pengepungan bersama warga. Hingga Senin sore, pelaku yang diketahui berstatus pengungsi masih menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Jumper. Polisi harus mendatangkan penerjemah karena pelaku tidak bisa berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Aksi penikaman terjadi di salah satu rumah kos di Jalan Trunojoyo, Kecamatan Kaliwates, Jumper. Korban adalah AHA, warga Kabupaten Bondo Oso. Ia seorang waria dan teman dekat pelaku. Kini korban menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Jember karena mengalami luka tusuk di tubuhnya. Sementara masih kita dalami apakah ini penganian murni atau ada tindak pidana lainnya. Karena pada saat ditamankan itu, tas yang digunakan oleh pelaku berisi handphone dan satu buah kunci yang digunakan adalah milik dari korban. Hubungannya apa dengan korban dengan pelakunya? Sementara masih kita dalami apakah teman dekat atau yang lain. Polisi terus mengembangkan kasus ini untuk memastikan apakah kasus tersebut adalah murni penganiayaan atau hal lain. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur.